Jauh-jauh betul bawah Ayo, meluncur! Jangan kalah sama yang lain Aku yakin perahu jongku pasti yang paling bertemu melewat di garis akhir Teman, memainkan perahu jong merupakan tradisi yang biasa dilakukan masyarakat suku laut sejak dulu Biasanya perahu jong dimainkan ketika nelayan pulang dari bau Namun, seiring berjalannya waktu, perahu jong dimainkan sebagai bentuk perlombaan yang dilakukan pada waktu tertentu Mengecek perahu jong saat dibutuhkan Untuk mengetahui apakah perahu jong sudah layak untuk diikut sertakan dalam perlombaan atau belum Mulai dari kecepatan perahu jong saat menuncok di permukaan air Sampai sudah baik atau belum kah keseimbangan perahu jong Semakin seimbang, semakin mudah si perahu jong mengarungi gelombang laut Berarti, semakin besar peluang perahu jong untuk memenangkan perlombaan Kuat atau tidaknya angin juga salah menentukan loh Semakin kuat anginnya, semakin cepat perahu sampai di garis akhir Apalagi kalau perahu dan ukuran layarnya pas Wah, perahu jong si aceng yang paling cepat Baiklah, tidak apa-apa dia kalau tidak menang Namanya juga hanya latihan Ha, 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 ha Ha, 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 ha